Saudara Hari Warisan Dunia yang diperingati setiap tanggal 18 April diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan kolaborasi dalam menjaga peninggalan leluhur. Peringatan ini dihelat untuk menghormati dan melindungi warisan budaya, bangunan dan monumen bersejarah yang merupakan harta karun global. Oleh karena itu perlu dipelihara agar dapat bertahan selama bertahun-tahun. Gubernur D.I.E. Hamengkubwono X saat membuka agenda seminar Hari Warisan Dunia mengatakan, Hari Warisan Dunia merupakan sebuah simbol kesadaran mengenai penting yang menjaga dan melindungi situs-situs penting tidak sebatas di level nasional namun juga global. Oleh sebab itu ia berharap tema, membangun jejaring dan komitmen para pengelola warisan dunia di Indonesia bersama, berdaya dan berjaya menjadi seruan untuk menanggulangi aksi atas langung jawab kolektif serta penghormatan kepada para leluhur yang telah mewariskan keagungan budaya dan sejarah. Untuk itu Sultan mengajak semua pihak dan stakeholder yang bertanggung jawab dalam pengelolaan warisan dunia untuk saling memperkuat jejaring dengan memperluas cakrawala pengetahuan serta identifikasi peran dan kontribusi dalam sistem pengelolaan warisan dunia UNESCO. Dengan semangat berbagi dengan membuka peluang pengelolaan warisan dunia yang lebih tidak hanya dalam konteks nasional tetapi juga global. Lebih dari itu kita berusaha untuk menguatkan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab sebagai pengelolaan dan penjaga warisan. Kepala Dinas Kebudayaan D.I.E. Dian Laksmi Pratimi menambahkan bahwa selama ini banyak kendala dalam menjaga warisan budaya. Salah satu diantaranya adalah benturan antara upaya pelestarian dengan pembangunan sektor privat dan publik. Penting dari pengelolanya. Atau kalau dalam bahasa internasionalnya kita sering disebut dengan kata site manager. Nah seperti apa pengelola, seperti apa pengelolaannya, seperti apa akan pengelola proses bisnisnya, dan bagaimana peran komunitas masyarakat di dalam satu persatu sistem pengelolaan akan menjadi bahasan kita bersama. Dengan seminar Hari Warisan Budaya diharapkan ada sebuah regulasi dan komitmen dari semua pemangku kebijakan dalam mengembangkan infrastruktur yang bisa diadaptasikan dengan kultural landscape-nya agar tidak berbenturan dengan kepentingan sektor privat maupun publik. Demikian Agung Nugroho dan Arief Heriawan, TVRI Yogyakarta melaporkan.